Allah berikan kekuasaan itu, kerajaan itu, kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah ambil kembali kekuasaan dari orang tertentu, itu adalah Allah yang mengambilnya, ambil hikmahnya. Tidak boleh, yang penting, kita harus menjaga perdamaian, kesatuan, satu rahim. Tidak boleh, awak, bacakah, berkecil hati terhadap proses peributan kekuasaan atau proses pemilu yang ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 Karena langsung diberi baris bawah Katakanlah Muhammad Allahumma Allah ini menanya Katakanlah Muhammad Apa yang dikatakan itu? Wahai Tuhan Ini menanya Ya Allah Katakanlah Wahai Tuhan Malikal mulki Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan Dikatakanlah Muhammad Apa yang dikatakan itu? Ya Allah, Ya Tuhan, Wahai Tuhan Malikal mulki Yang memiliki Seluruh Kekuasaan Jadi pemilik katakan ini kepada pemilik Kekuasaan Ini makna pertama yang kita pahami berapa adalah Bahwa Allah lah yang menjadi Atau yang merupakan Pemilik Kekuasaan Di seluruh Alam Pemilik Kerajaan Yang Tanpa Batas Jadi wahai Muhammad Katakanlah Yang mau dikatakan itu Ya Allah, Wahai Tuhan Pemilik Sempurna Pemilik Utuh Pemilik seluruh Kerajaan Pemilik kekuasaan Yang Tanpa Batas Ini Berapa Ini makna Malikal mulki itu Adalah Yang memiliki Kerajaan Kekuasaan Di seluruh Alam ini Jadi Tidak manusia yang punya kekuasaan Berarti Allah Subhanallah Tutil mulka Kemudian Tutil mulka itu Dialah Engkau Atau Engkau Berikan Kekuasaan Kepada Mantasha Engkau Berikan Kekuasaan Kepada Siapa Yang Engkau Kehendaki Jadi Kalau Berita Kekuasaan Kerajaan Ini Termasuk Ini Kekuasaan Atau Jabatan Ini Mana Kekuasaan Itu adalah Power Sebuah Kekuatan Itu Diberikan Allah Mantasha Kepada Siapa Yang Dia Kehendaki Di Allah Ini Pemilik Kekuasaan Allah Berikan Kekuasaan Itu Kerajaan Itu Kepada Siapa Yang Allah Kehendaki Ini Kita Sekarang Bicetek Kekuasaan Ini Kita Maknai Nanti Hikmah Untuk Hari Ini Kita Berada Sekarang Pada Tahapan Temilu Akan Istilahnya Merebut Kekuasaan Mendapatkan Jabatan Ini Maknanya Yang Kita Pahami Sebagai Orang Beriman Agar Nanti Kita Bisa Lebih Mahami Dengan Iman Kalau Kekuasaan Itu Dapet Di Orang Tertentu Ini Kita Maknai Berarti Itulah Allah Berikan Kepada Dia Ambil Hikmah Kalau Allah Ambil Kembali Kekuasaan Dari Orang Tertentu Itu Adalah Allah Yang Mengambil Nyebar Ambil Hikmah Nggak Boleh Yang penting Kita Harus Menjaga Perdamaian Kesatuan Saturahim Nggak Boleh Bacakah Berkecil Hati Terhadap Proses Peributan Kekuasaan Atau Proses Pemilu Yang Tentu Jalan Nah Iku Menukung Calik Iku Menukung Tim Iku Partai Iku Kalah Nyo Mananya Sampai Dibacakah Lo Jangan Sampai Ini kan Susana Agak Makin Panih Kita Harus Menjaga Fondusif Bagaimana Nanti Kita Semuanya Bisa Aman Tentram Dan Proses Pemilu Ini Kita Berjalan Melancar Jadi Saya Menyampaikan Ayat Tentang Persoalan Kekuasaan Nah Kita Lanjut Jadi Tuktil Mulka Mantasha Allah Berikan Kekuasaan Itu Kepada Siapa Yang Dia Kehendaki Watu Ziaul Mulka Mim Mantasha Kemudian Engkau Cabut Jadi Doa Ya Allah Tadi Engkau Berikan Kekuasaan Padahal Engkau Kehendaki Engkau Cabut Kekuasaan Itu Dari Siapa Pula Engkau Kehendaki Jadi Allah Berkuasa Semuanya Dengan Mutla Nah Air Ini Khusus Ini Khusus Itu Terkait Dengan Nabi Muhammad Karena Dulu Kekuasaan Kerajaan Itu Diberikan Kepada Bani Israel Nabi Nabi Yang Dari Keturunan Bani Israel Sampai Nabi Musa Dan Nabi Isa Itu Keturunan Bani Israel Kemudian Nabi Dianggap Menjadi Rasul Beralih Kekuasaan Itu Kenabian Itu Kepada Bangsa Arab Yang Bukan Keturunan Bani Israel Ini Konsep Cerita Dasar Ayatnya Berarti Dialihkan oleh Allah Kekuasaan Dari Keturunan Bani Israel Menjadi Keturunan Bangsa Arab Kepada Nabi Muhammad Dari Nabi Isa Itu Nanti Berturun Kepada Nabi Muhammad Jadi Allah Yang Memberikan Kemudian Allah Yang Mencabutnya Kemudian Engkau Muliakan Siapa Yang Engkau Kehendaki Jadi Allah Itulah Engkau Loh Ya Allah Nabi Mengatakan Engkau Muliakan Wahai Allah Siapa Yang Engkau Kehendaki Yang Kau Mengangkit Derajan Awak Memuliakan Manusia Meletakkan Pada Kekuasaan Tertentu Agar Dipendang Mulia Itu Adalah Urusannya Hakikatnya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berkehendaki Kemudian Watu Zillumantasha Engkau Hinakan Siapa Yang Engkau Kehendaki Jadi Ini Empat Posisi Ini Sangat Delas Allah Agiyah Yang Dia Kehendaki Allah Ambil Siapa Kehendaki Jadi Diberikan Kekuasaan Itu Dari Allah Allah Cabut Kekuasaan Juga Dari Allah Angkat Derjatnya Seorang Allah Tinggikan Itu Juga Kehendak Allah Allah Hinakan Juga Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Inilah Yang Harus Sama Pak Pahami Jadi Makanya Kekuasaan Ini Harus Kita Pahami Ketika Seseorang Mendapatkan Amanah Kekuasaan Dari Rakyat Kekuasaan Jabatan Dari Pimpinan Semuanya Kekuasaan Itu Itu Semuanya Kehendak Allah Dan Bersifat Sementara Makanya Terjadi Maka Dari Itu Kita Maknai Karena Bukan Sementara Itu Ketika Diberikan Pada Kekuasaan Seharusnya Dimanfaatkan Untuk Mencari Ridu Allah Subhanahu Jadi Allah Tinggikan Atau Allah Muliakan Siapa Yang Daki Kemudian Allah Hinakan Siapa Yang Daki Daki Di Tangan Engkau Segala Kebaikan Jadi Seluruh Kebaikan Itu Kekuasaan Di Tangan Allah Subhanahu Kemudian Ditutup Ayat Ini Sesungguhnya Engkau Yang Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Jadi Allah Yang Maha Kuasa Berkuasa Seperti Kita Sampaikan Terhadap Segala Sesuatu Jadi Inilah Ibu dan Bapak Ini Makna Ayat Ini Al-Bak Ali Imran Ayat 26 Ini Yang Harus Sama Menjadi Perhatian Kita Bersama Karena Walaupun Kita Bicara Kekuasaan Itu Bukan Kita Ibu dan Apa Tapi Mungkin Nanti Keluarga Kita Bisa Jadi Suami Kita Bisa Jadi Teman Dekat Kita Saudara Kita Yang Sedang Mendapatkan Kekuasaan Atau Yang Sedang Baru Lepas Jabatan Kekuasaannya Inilah Mana Ayat Yang Perlu Kita Pahami Atau Mungkin Dapat Satu Pesisi Yang Pada Hari Ini Kita Mungkin Dimuliakan Ditinggikan Oleh Allah Ketika Mungkin Ibu dapat Adalah Aib Awak Sedang Ditutup Jawah Karena Rahsianya Ibu dapat Pada Hakikannya Orang Orang Yang Terlihat Mulia Yang Sedang Dihormati Diagungkan Itu Bisa Dikarena Allah Sayang Pada Dia Allah Masih Menutup Sebagian Besar Aib Allah Mulia Banyak Wali Ibu Dan Bapak Orang Orang Yang Pada Sat Dia Mulia Memiliki Kekuasaan Rupanya Tiba 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 Dihinakan Setelah Itu Kenapa Karena Allah Ada Terbongkar Hal Hal Yang Aib Aib Kita Dianjurkan Tidak Boleh Terlalu Takjub Dengan Kemewahan Kelebihan Dunia Yang Dimiliki Oleh Orang Lain Apalagi Merundok Tunduk Lawak Hormat Berlebihan Ini Berapa Tidak Perlu Kenapa Demikian Karena Ada Namanya Rasanya Belum Tentu Belum Tentu Kekuasaan Itu Kekayaan Dunia Itu Harta Yang Banyak Itu Allah Ridho Pada Dia Takkan Ibu Apa Kita Pernah Mengkaji Persoalan Istidra Apa Istidra Adalah Allah Mengulur Azabnya Terhadap Orang Yang Memiliki Dunia Yang Sengaja Diberikan Oleh Allah Yang Dayak Lain Mengatakan Terhadap Orang Orang Yang Melupakan Ayat Allah Allah Sengaja Bukakan Pintu Pintu Dunia Kepada Dia Ini Allah Sengaja Badannya Sehat Hartanya Banyak Jabatannya Tinggi Ini Allah Sengaja Membuka Kekuasaan Kememahan Dunia Pada Dia Sampai Nanti Kata Allah Pada Titik Yang Tertinggi Orang Ini Merasa Memiliki Merasa Dialah Yang Hebat Merasa Dialah Yang Tinggi Jabatannya Merasa Dialah Yang Memiliki Kekuasaan Yang Tertinggi Itu Sampai Pada Puncaknya Dia Merasa Memiliki Seluruhnya Lalu Ada Kesombongan Ada Kezaliman Karena Pada Setelah Dan Dia Merasa Bahagia Dengan Yang Dia Milikinya Itu Lalu Secara Tiba-tiba Fa'ah Senahum Allah Datangkan Secara Tiba-tiba Azab Tiba-tiba Kepada Dia Sehingga Nanti Dia Terpanas Datang Tiba-tiba Azab Kan Bisa Berbentuk Allah Bukakan Aib Allah Ambil Tadi Jabatannya Itu Datang Tiba-tiba Azab Itu adalah Secara Tiba-tiba Sehingga Dia Akhirnya Menyesal Terminum Berputus Asa Seakan-akan Tidak Ada Lagi Harapan Menyesal Ini Dan banyak Kita lihat Sekarang Karena itulah Kita paham Sekarang Konsep Ibu Napa Tadi Allah Menyampaikan Persoalan Tadi Kekuasaan Kalau Pendasar Yang Kepada Nabi Kita Muhammad Yang Diberikan Beralih Dari Keturunan Israel Yang Bisa Kita Pahami Sekarang Seperti Allah Yang Memiliki Kekuasaan Itu Kemudian Allah Berikan Kepada Siapa Yang Dia Keindaki Allah Ambil Dari Siapa Yang Dia Keindaki Lalu Persoalan Allah Tinggikan Allah Juga Yang Mengangkat Derjat Kita Allah Yang Muliakan Allah Ditinggikan Derjat Kita Makin Ketika Allah Makin Sekarang Meninggikan Derjat Kita Memuliakan Kita Tidak Ada Masalah Jangan Lain Tidak Ada Persoalan Banyak Allah Karena Angkat Muliakan Ini Keindaki Allah Ada Pada Saatnya Orang Tentu Juga Allah Keindaki Allah Hinakan Allah Permahlukan Ini Mungkin Karena Perbuatan Perbuatannya Juga Kemuliaan Yang Kita Dapatkan Itu Tentu Berarti Kalau Allah Suka Jawab Berarti Mungkin Kita Melakukan Semua Amalan Amal Yang Allah Ridui Jadi Kalau Ingin Mulia Di Sisi Allah Maka Mari Terus Kita Maksimalkan Perbanyak Karajo Perbuatan Amal Amal Yang Allah Ridu Dengan Kita Yang Kita Harapkan Kemuliaan Dari Allah Itu Yang Harapkan Kok Mulia Dari Manusia Kok Kodapik Jadi Kod Indah Bialah Yang Pantin Allah Mulia Di Sisinya Apa Tanda Mulia Itu Inilah Membedakan Dengan Yang Lain Terkait Dengan Ketakwaan Dalam Pandangan Allah Ketika Allah Bicara Manusia Ya Yuhannas Inna Kholaknakum Min Zakari Wa Usa Wajalnakum Shu'ubah Wa Khabar Ila Lita'ar Kok Allah Cerita Ketika Allah Wahai Manusia Kami Menjadikan Engkau Dari Laki-laki Dan Perempuan Yang Sama Nenek Menyawak Dulu Allah Jadikan Kita Berbangsa Bangsa Bersuku Suku Yang Berbeda Beda Lita'ar Untuk Seling Kenal Mengenang Tapi Allah Katakan Disitu Inna Akramakum Indallahi Atkakum Dari Sekian Banyak Awak Koba Beda Beda Ibu Dan Bapak Yang Menyebabkan Kita Paling Mulia Yang Mulia Itu adalah Karena Ketakwaan Kita Kalau Yang Harus Jago Sampai Nanti Akhir Akhir Awak Mari Terus Kita Jaga Kita Tingkatkan Ketakwaan Ini Kepada Allah Subhanallah Banyak Amal-amal Yang Menyebabkan Allah Ridho Dengan Awak Banyak Amalan Wajib Amalan Sunat Apakah Ibu Nanti Solat-solat Sunatnya Apakah Perbanyak Zikirnya Ini Tepat Tadi Pak Jib Tanya Zikir Itu Perbanyak Zikir Apa Buna Zikir Itu Agar Nanti Lidah Kita Terbiasa Kalau Pak Ibu Sering Zikir Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Banyak Zikir Subhanallah Allahu Akbar Kalau Tidak Biasa Lidah Kedeng Zikir Maka Insya Allah Nanti Akan Diakhir Kehidupan Waktu Pada saat Sakratul Maun Zikir Tulah Yang Akan Murah Terucap Dari Lidah Wala Kita Kan Meniat Di akhir Kehidupan Itu Kita Berharap Matinya Huzmul Khatimah Ketika Seorang Meninggal Bisa Terucap Dari Lidahnya Zikir La Ilaha Ilallah Maka Ancuran Dibaca Zikir Inilah Mungkin Ibu Dapatkannya Kita Pada Subhanallah Ini Tadi Kita Sampaikan Ayat Bicara Tentang Kekuasaan Kerajaan Dapatkita Ambil Hikmah Jadi Sekarang Ini Proses Mari Kita Jalan Dengan Baik Kita Jaga Perdamaian Terhadap Seluruh Proses Ini Bahasanya Peributan Mendapatkan Atau Peralihan Kekuasaan Apakah Bahasanya Dari Presiden Wakil Presiden Kita Pilih Kemudian Juga Anggota DPDRI DPRRI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Jadi Limu Ibu Sudah 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 Silahkan Gunakan Tidak Boleh Baca Kak Ya Pak Iku Mendukung Iku Diulah Saling Mendukung Terjadi Perang Mulut Saling Menghina Saling Merendahkan Silahkan Ibu Jangan Ayo Karena Ibu Yang diberikan Itu Juga Nanti Sementara Dan Itu Nanti Juga Saya pikir Tidak Nanti Menjadi Bahan Pertanyaan Ibu Nanti Di akhirat Besok Meninggal Dulu Waktu Pemilu Sampai Sia Dulu Dukungan Tidak Ditanya Amal Kita Jadi Ini Persoalan Urusan Proses Demokrasi Kita Kita Dukung Kita Jaga Perdamaian Jangan Nanti Sampai Pulau Tersuatu Rahim Walaupun Nanti Kadang Kamanakannya Ikut Mamaknya Ikut Abang Adik Ini Saling Berkompetisi Tetap Jaga Perdamaian Kekuasaan Yang Akan Diambil Di Dapat Genta Adalah Hakikatnya Adalah Semuanya Allah Subhanahu Ta'ala Yang Memilikinya Demikian Makin Dapat Kita Sampaikan Pada Sebu Hari Ini Mudah Bermanfaat Untuk Kita Bersama Menjadi Tambahan Ibadah Baik Yang Menyampaikan Perbanyak Maaf Kita Akhiri Subhanak Wa Hamdika Ashadu Allah Ilah Ilah Anta Astaghfirullah Wa Atubi Ilai Dillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sini Syed Paré Paré Internasional Kabupati Selama Kyye Dari Bah Orang Alhamdulillah